Subhanallah di Indonesia ini, rata-rata orang kita di Indonesia ini tidak faham apa itu syia. Tapi ikut-ikutan, kalau dia tahu syia yang sebenarnya mungkin dia tidak akan masuk syia. Tapi ada di antara mereka karena jahilnya, kemarin di Jakarta waktu mau meninggal, dia sempat bilang, saya meninggal, kalaupun saya meninggal ini dalam keadaan saya melaknat Abu Bakar. Siapa dia dan siapa Abu Bakar? Dan apa manfaatnya buat kamu? Tidak ada manfaat sama sekali. Mereka menangkan kebencian sampai memakai sendal di lulus Abu Bakar dan Umar, itu mereka lakukan, subhanallah. Ini perilaku-perilaku yang ngawur semuanya. Dan perlu anda tahu, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan semua syia. Tetapi orang yang sudah sampai pada tingkat kufur dikatakan kafir. Dan berusaha didakwain. Serta ahli sunnah wal jamaah mencintai Ali radiyallahu anhu, melebihi orang syia mencintai Ali. Karena kita selalu mengatakan radiyallahu anhu dan kita tidak membedakan antara sahabat-sahabat dan masing-masing fadilah kita berikan kepada mereka. Tapi orang syia mengkafirkan ahli sunnah. Dan mereka menghalalkan darah kuh muslimin. Ini perlu kita sadari, jemaskan. Dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia ini menyadari tentang bahaya syia di Indonesia. Sudah terjadi di Irak. Pada saat mereka merebut kekuasaan dan mereka membunuh Saddam. Karena menganggap Saddam adalah ahli sunnah dan selama ini memerangi mereka. Kemudian mereka membalik Irak itu menjadi wilayah Iran juga. Wilayah syia. Kemudian mereka bergerak di Syria dan mereka membunuh 230 ribu ahli sunnah. 230 ribu orang. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Orang Yahudi saja tidak ada yang bunuh Islam sebanyak itu. Ini luar biasa. 70 tahun orang Yahudi sekarang masuk ke Palestine. Masih bisa dihitung berapa jumlah umat Islam yang dibunuh oleh mereka. Tapi 3 tahun saja orang-orang syia masuk bahkan 5 tahun di Irak. 3 tahun di sekarang masa pembantean di Syria itu. Mereka membunuh tidak ada orang yang membunuh umat Islam sejumlah itu. Luar biasa. Sekarang mereka masuk ke Yaman. Kemudian mereka membuat lagi masalah di Yaman. Mereka menyebarkan isu. Dan ini sedang terjadi di Indonesia. Kalau kita tidak buka mata kita berbahaya. Mereka menyebarkan isu bahwasannya orang-orang yang ahli sunnah itu adalah berfaham wahabi. Itu berfaham begini keras. Radikal dan segala macam isu. Supaya pemerintah membenci ahli sunnah. Nanti di Yaman begitu terjadi. Pemerintah akhirnya menangkap-menangkapi ahli sunnah dimasukkan di penjara. Apa yang terjadi? Setelah tidak ada lagi da'i-da'i sunnah. Banyak masjid yang ditutup pada saat itu. Kemudian pengajian-pengajian ditutup. Maka kekuatan militernya orang-orang syia ini langsung menguasai pemerintahan. Itu terjadi di Yaman. Gitu kan? Terjadi di Yaman. Dan akhirnya presidennya sekarang baru sadar. Oh ternyata ini para pengkhianat nih. Gitu kan? Dan terjadi hal yang sama. Setelah mereka berkuasa. Mereka bakar masjid. Mereka bunuh orang-orang para penghafal Quran. Itu terjadi di Yaman. Itu terjadi di Yaman. Dan mereka berkata. Kami akan menyerang haramain. Mekah dan Madinah di musim haji ini. Di musim haji ini. Makanya kalau anda yang belum tahu kenapa Raja Salman, hafizahullah, Sekarang menyerang Yaman. Itu justru kena kasus itu. Di Indonesia orang banyak tidak faham itu. Orang banyak tidak faham kenapa diserang. Mereka sudah mengatur program untuk menyerang haramain. Dan menjadikan sebagai syia. Dan mereka mengkafirkan ahli sunnah wal-jama'ah. Mengkafirkan sahabat. Ahli sunnah mengatakan hal kurang itu kurang. Dan beragam macam hurafat dan kebohongan yang mereka lakukan. Maka semoga Allah SWT menjaga Raja Salman yang luar biasa. Keputusannya sangat tepat untuk menyerang mereka ini. Dan memang ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Sayangnya di Indonesia disuburkan. Dan sekarang mereka lagi melakukan isu yang hampir sama dengan Yaman. Maka harus hati-hati. Kalau saya selalu sekalian kenai. Orang-orang isu ini luar biasa. Kalau ada musuh Islam di dalam Islam sendiri mereka lah. Orang-orang ini berbahaya sekali. Mereka mengatakan Quran kurang. Mereka melemparkan isu yang tidak benar. Dan mereka mempunyai sifat ciri yang mirip sekali dengan orang munafir di zaman Nabi SAW. Berwajah Muslim tapi bukan perilaku Islam. Banyak sekali. Bagaimana bisa ada orang Islam yang mengatakan Quran kurang. Sementara Allah mengatakan Allah telah menyempurnakan Al-Quran. Kami akan menjaganya. Itu kan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa orang-orang yang telah Nabi menjadikan sebagai mertuanya Abu Bakar dan Umar. Itu di kafirkan oleh mereka. Yang telah menjadi istri Nabi SAW Aisyah. Lalu mereka kafirkan juga. Dari mana bisa terjadi ini? Ini berbahaya sekali. Terima kasih.